Pada suatu hari, ada seorang pemuda menemukan sebuah kepompong di pinggir jalan. Karena penasaran, pemuda itu ingin mengetahui sebetulnya bagaimana sih proses kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian kepompong itu dibawa ke rumahnya, disimpan. Setelah beberapa hari, pemuda itu mulai melihat ada retakan-retakan kecil pada kepompong tersebut. Pada hari ke-20 setelah menemukan kepompong itu, retakan-retakan tadi bertambah besar dan akhirnya ada celah-celah kecil pada kepompong itu. Kemudian dari celah-celah yang sudah mulai retak, ada keluar sayap kupu-kupu. Tapi sayap yang keluar baru sedikit. Beberapa hari kemudian, pemuda itu mengamati kembali. Ternyata sayap yang keluar sudah semakin besar, tapi tidak bisa keluar semua sayapnya karena masih terhalang oleh kulit kepompongnya. Lalu pemuda itu berinisiatif, dia memperbesar celah kepompong itu supaya sayap kupu-kupu itu lebih mudah untuk bisa keluar dari kepompongnya. Beberapa hari kemudian, kupu-kupu itu keluar, tetapi ternyata kupu-kupu itu tidak bisa terbang dengan baik. Dia baru belajar terbang, lalu terjatuh. Karena rupanya kalau seharusnya secara alamiahnya, kupu-kupu itu berjuang sendiri, kemudian proses untuk keluar dari kepompong itu, dia memakai tenaganya. Dan ketika proses itu, sesungguhnya ada cairan-cairan dari dalam tubuh, kupu-kupu itu yang akan membantu memperkuat sayapnya, sehingga dia, kalau dalam keadaan normal, dia akan mampu terbang dengan baik. Begitulah, Tuhan menciptakan segala sesuatu sudah dengan amat sangat sempurna. Keinginan pemuda itu membantu kupu-kupu keluar dari kepompongnya, justru mengakibatkan sesuatu yang fatal bagi kupu-kupu itu. Begitu juga kita sebagai manusia. Kadangkala, kita melihat orang lain kesulitan, kemudian kita membantu orang itu. Betul, kita memang membantu meringankan kesulitan orang itu. Tapi sesungguhnya, ada pelajaran di balik itu. Kita boleh membantu orang, kita juga boleh menerima bantuan orang lain. Karena sesungguhnya, manusia memang makhluk yang bermasyarakat. Makhluk yang hidup saling tolong-menolong, saling bantu-membantu ketika mengalami kesulitan. Tetapi, ketika kita sedang diuji oleh Tuhan, diberikan sedikit kesulitan oleh Tuhan, maka pada hakikatnya, kita sedang dididik oleh Tuhan untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih tangguh dalam menjalani kehidupan. Kita boleh saja dan halal menerima bantuan orang lain, apapun itu bentuknya. Apapun yang diberikan oleh orang lain kepada kita ketika kita dalam kesulitan, terima saja, karena itu juga bagian dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi, ingat, untuk kita dapat bangkit dari keterpurukan yang kita alami, bantuan dari pihak luar, dari siapapun itu, dalam bentuk apapun itu, adalah hanya sebagai bantuan sesaat, bantuan yang sifatnya meringankan. Apakah itu salah? Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi, ujian yang diberikan oleh Tuhan, itu memiliki nilainya masing-masing. Kalau kita lulus, itu ada nilai 10, ada nilai 9, ada nilai 8, ada nilai 7. Mungkin ketika kita lulus dengan bantuan orang lain, nilai kita hanya 7. Kalau kita mau mendapatkan nilai yang lebih baik, maka kita harus menyikapinya dengan sikap yang lebih baik pula. Artinya apa? Bantuan dari luar tetap kita terima, tetap kita syukuri sebagai kasih sayang Tuhan. Tapi ingat, ada saatnya di mana kita dibuat oleh Tuhan, tidak bisa atau tidak mendapatkan bantuan apapun dari siapapun, dalam bentuk apapun. Tuhan ingin kita bangkit, kita bangun dari keterburukan kita, kita bisa keluar dari kesedihan kita, dengan tenaga dan kemampuan kita sendiri. dipercaya atau tidak, hal-hal semacam itu seringkali terjadi pada diri kita. Namun, seringkali pula, kita menganggap itu sebagai sesuatu hal yang sepele. Padahal, kalau kita mampu bangkit dari keterburukan dengan tenaga kita sendiri, maka kita akan bisa lulus dengan nilai yang sangat baik di mata Tuhan. Bisa jadi, pada suatu kesulitan, kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Kemudian kita berhasil bergerak, bernapas kembali. Kemudian kita mendapatkan kesulitan yang lain lagi. Kemudian ada orang lain lagi yang membantu meringankan kesulitan kita dan kita berhasil keluar dari kesulitan itu lagi. Suatu saat, kita diberikan kesulitan yang lain lagi yang berbeda jenis, yang berbeda tekanannya dan kemudian ada lagi orang lain atau situasi yang membantu meringankan kita. Tapi, bisa saja dan sangat mungkin di mana tidak ada lagi orang lain yang membantu kita. Tidak ada lagi situasi yang meringankan kita. Dan pada saat itulah, saatnya kita menyerah kepada Tuhan. menyerah dalam artian tidak bertindak apa-apa. Bahkan, menyerah itu pun adalah suatu sikap, suatu tindakan tersendiri. kita menyerah kepada Tuhan, pasrah dan ikhlas atas apapun yang Tuhan mau dengan kondisi kita yang sudah sangat tidak berdaya. Kita pasrahkan segala hal, segala kesulitan, segala kejenuhan, segala ketidakberdayaan kita kepada Dia. lalu kita bertekad dalam diri untuk bisa keluar dari kesulitan yang ada dengan pertolongan yang murni dari Tuhan. ketika kita mampu mencapai titik itu, maka pertolongan Tuhan pasti akan datang. Dan pertolongan itu pasti akan sebanding dengan besarnya tingkat kepasahan kita, tingkat keikhlasan kita kepada Tuhan itu sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan itu sangat melihat perjuangan kita, sangat memperhatikan kesabaran kita, dan sangat menilai keikhlasan kita dalam melakoni setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudaraku yakinlah bagaimanapun masalah Anda saat ini, seberat apapun beban hidup Anda saat ini. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Tetaplah sabar, tetaplah menyerahkan pasrah total kepada Tuhan. dan Anda akan menemukan keajaiban itu. Percaya atau tidak, Anda bisa buktikan sendiri. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Karena Tuhan selalu menyayangi setiap umatnya. dan itulah pada saat itulah Tuhan akan membuktikan bahwa dia maha kasih, bahwa dia maha sayang, bahwa dia mahalrohim, bahwa dia maha 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 dan sangat maha atas segala apapun urusan di muka bumi ini. kita punya masalah besar, tapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang maha besar, yang jauh lebih besar dari apapun masalah yang kita punya. Tuhan kita lebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini. Yakini itu dan bangkitlah bersama Tuhan. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses. Bersama saya Kang Jito.